Seorang warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur terjatuh ke sumur sedalam 12 meter. Korban terpleset saat membenahi mesin pompa yang berada di atas sumur. Seorang warga desa Sugihwaras, Madiun, Jawa Timur terjatuh ke dalam sumur sedalam 12 meter. Kejadian ini berawal saat korban hendak memperbaiki pompa air yang berada di atas sumur. Namun korban terpleset hingga akhirnya jatuh ke dalam sumur. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah sukarelawan dan anggota TNI Polri berupaya mengevakuasi warga yang tercebur ke sumur di belakang rumahnya. Setelah memakan waktu satu jam, korban berhasil evakuasi dengan keadaan selamat. Petugas sempat mendapat kendala saat mengevakuasi korban dari dalam sumur. Mau memperbaiki sanyo, begitu terpleset, jatuh ke dalam sumur. Kedalaman sumur adalah 12 meter. Kesulitannya di dalam sumur itu ada beberapa tangga besi. Jadi kita sulit untuk mengevakuasi. Alhamdulillah korban bisa kita selamatkan. Usai dievakuasi dari sumur, korban kemudian menjalani pemeriksaan oleh Tim Medis Puskes Masaradan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur